Saat sujud kita mengakui ya Allah, engkau yang merawat aku, memberikan segala kebutuhanku, memaafkan aku kalau salah, membimbing aku ke jalan yang benar, ngasih oksigen tanpa memberikan batasan, semua engkau berikan kepada aku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu, lisanku masih tajam, tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku, menyakiti orang dengan tulisan, mencela dengan lisan, merendahkan orang lain, kadang dipanggil sholat aku nomor sekiankan, padahal aku tahu yang memberikan rizki engkau, yang memberikan kemudahan engkau, ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Di pertemuan lalu, kita sudah belajar tentang sujud, dengan tiga pendekatan. Perhatikan anjuran dari Al-Quran supaya belajarnya efektif dalam setiap ibadah itu, satu, selalu akan ditemukan caranya. Dua, ada bacaan atau doanya. Tiga, nah ini yang jarang dikaji, saya enggak risih, yang dua ini. Nah ini, hikmahnya. Atau maknanya apa? Dan implementasi kehidupannya. Pola belajar seperti ini, ini yang menjadikan pengetahuan kita itu, satu, lebih lengkap. Kedua, lebih dalam. Yang ketiga, lebih terasa dalam kehidupan karena tahu makna dan praktikalnya. Misal, ketika saya sampaikan di awal, bahwa pertama, saat memulai sholat kan dibuka dengan takbir kan? Cara, satu, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini. Kalau kita mengacu pada hadis, baik di Al-Bukhari ataupun di Muslim. Tersambung pada sahabat Khalad bin Rafi Az-Zulaiki yang mendokumentasikan. Ini sahabat Abu Hurairah, kemudian dikodifikasikan dalam kitab, misalnya Sahih Muslim, nomor hadis 397. Baik, angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Bacaannya apa? Ditemukan di riwayat Abu Daud. Satu, cara sudah dapat. Dua, bacaan sudah dapat. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini poinnya. Apa sih maknanya? Kenapa begini? Makananya apa? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Apa korelasinya bacaan? Ini dengan bacaan setelahnya diiftitah. Karena mesti ada makna. Kan implementasi sholat itu merubah kita menjadi lebih baik. Inna sholatatan ha'anilu faksha' wal. Bungkar. Mungkin enggak sesuatu dikerjakan, merubah kita, tapi kitanya enggak paham. Mungkin enggak? Makanya kalimat tadi itu yang disampaikan tegas oleh Al-Quran di Quran surah 29, ayat ke-45, dibukanya dengan pendekatan belajar yang benar. Persoalannya yang sering dihafalkan, perpengahan ayatnya, awalnya tidak dibaca. Kalau saya baca tengahan, Anda pasti akan bisa melanjutkan. Inna sholatatan ha'anil faksha' Oke, sepakat. Coba baca awal ayatnya. Utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Wa'uqimis sholat. Perintahnya utlu. Anda bukan mushaf, Anda temukan terjemahan bacalah. Tapi kalau kita baca lagi surat Al-Alaq ayat 1, saat wahyu pertama turun, kalimatnya ikra' kan? Apa artinya ikra'? Kalau sama-sama artinya bacalah, kenapa bacaannya beda? Yang satu ikra, yang kedua utlu. Kenapa saat wahyu turun ikra, kok saat sholat utlu? Secara cepat dan singkat, ikra' itu dari kira'ah, orangnya kori. Membaca sesuatu tanpa dituntut memahami yang dibaca. Oke? Baik, jadi baca saja tanpa dituntut paham. Makanya saat kita ngaji kan ada ikra' ya, kira'ati. Kan itu hanya bacaan tanpa dituntut paham. Itu kan? A-fa-ta-a-a gitu kan? Fa-fa-fa-fa-fa-lam-doma-u-lu-a-pa-lu. Itu kan? Itu kan? Tapi kan kita enggak dituntut paham kan? Baik, nah setelah kita mendapatkan informasi dengan lebih banyak, berubahlah pola penyampaian dan diksi kalimatnya oleh Allah ditekankan pada pemahaman. Nabi sudah dapat al-alaq, sudah dapat ayat lain, al-qalam, surat lain, dan seterusnya. Di perintah sholat. Berubah perintahnya jadi utlu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, dan amalkan yang dipahami itu. Oke? Nah sebelum sholat, perintahnya utlu, bukan ikra. Utlu ma'uhya ilaih. Muhammad sudah diwahyukan kepadamu. Banyak hal. Cara dan turunannya. Baca dulu. Ajarkan pada umatmu. Baca dulu. Pahami yang dibaca itu. Kerjakan setelah dipahami itu. Jadi sebelum sholat, hal terpentingnya adalah pelajari dulu sampai mengerti. Kenapa kita takbir begini? Maksudnya apa? Itu sensasinya akan berbeda kepada jiwa. Wa'akhimis sholat. Baru tunaikan sholatnya. Nah sholat yang demikian disertai dengan pemahaman sampai melahirkan kehusuan, itulah yang kemudian menghadirkan satu penggerak pada diri kita mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan yang terkutuk, faksa dan mungkar. Itu poin utamanya. Nah sekarang pertanyaan baliknya, dari semua sholat yang kita pernah tunaikan, apakah seluruh bacaan sholat ini sudah kita pahami? Berapa persen? Kalau hanya ingin mengangkat kewajiban, selesai. Tak perlu paham yang penting sholat. Gugur kewajiban. Pahala diberikan sepanjang ikhlas. Pahala itu urusan akhirat. Tapi keberkahan sholat yang merubah diri kita, kita nggak dapat. Kenapa dulu orang sholat jadi baik? Orang sekarang sholat misalnya belum merubah dia menjadi baik. Nah problemnya adalah yang ketiga ini yang tidak optimal. Oke, cara cepat. Tinggalkan. Nih, buang urusan dunia ke belakang. Tinggalkan. Saat akan sholat, kalau pengen khusyuh, dunia buang ke belakang. Jangan dibawa lagi. Problemnya ketika orang sholat, dunia masih dibawa. Sehingga ketika lisannya mengatakan Allahu Akbar, di kepalanya masih proyek Hu Akbar. Ya kan? Jemuran Hu Akbar, cicilan Hu Akbar. Itu kan? Itu yang sering masuk terbawa. Padahal spirit asalnya buang. Wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Kalau sudah mau sholat, semua dunia dibuang ke belakang, Nabi katakan ke sahabat, Eja'alu, sholatikum sholatun muwadda. Jadikan sholat kalian seperti sholat perpisahan. Maksudnya apa? Dunia buang dulu. Karena yang dibawa ini urusan akhirat. Lalu ucapkan, tidak ada yang tinggi dibandingkan Allah. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, supaya yang lain kecil, yang diagungkan, yang besar saja. Nah, lalu disertakan rasa. Ini yang dihadirkan Abu Bakar as-Siddiq. Baru takbir itu sudah gemetar. Nangis beliau. Kenapa? Karena takut lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Sementara sebelum sholat merasa besar dirinya. Merasa besar dibanding istri, merasa hebat dibanding suami, angkuh dari teman, yang paling segalanya. Terus dengan bangga mengatakan Allah yang maha besar. Padahal dia sudah berbuat besar sebelum dia sholat. Makanya setelah itu dia pasrahkan dirinya, berdoa dengan baik, dipilihlah satu dari sembilan doa iftidah yang pernah kita bahas. Nah, ini cara pembelajaran seperti ini saat akan dipraktekan. Itu membawa dampak berbeda. Sudah kita pelajari dari wudhu sampai dengan sujud. Teman-teman yang baru bergabung mohon dengan segala kerendahan hati berkenan mengikuti di sesi yang lain. Kita sekarang sudah sampai sujud. Mau bangkit dari sujud. Jadi kasihan itu sebulan belum bangun dari sujud. Sudah. Oke. poinnya turun dari sujud saya cepat saja. Bisa dilakukan dengan dua cara. Saya persingkat ikhtisar dari yang lalu. Yang pertama setelah dan seterusnya maka cara pertama ini yang diutamakan terlebih dahulu jika lututnya dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah maka dahulukan lutut untuk turun. Seperti ini lutut duluan. Oke. Baik ya. baru telapak tangannya. Baik. Tentang ini menjadi amalan pertama yang dilakukan Nabi didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 838 tersambung kepada sahabat Wail bin Khujr. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang sholatnya Nabi dan ingin melihat siapa sahabat yang sering fokus mendokumentasikan sholatnya Nabi ini namanya Wail. bin Khujr Ibn Khujr Dia masuk Islam dari awal seling amati Nabi jadi kalau kita nanti belajar fiqh dan kita amati hadis-hadis tentang sholat seringkali kita temukan sahabat mulia ini yang meriwayatkan. Oke. Cara kedua bisa menggunakan telapak tangan bila lutut bermasalah misalnya. Walaupun nanti jadi pilihan di akhirnya. Lutut bermasalah karena satu mungkin faktor usia yang kedua ada faktor yang secara non-teknis misalnya mohon maaf cedera kah karena olahraga dan sebagainya maka alternatif kedua gunakan telapak tangan turun oke gunakan telapak tangannya dulu ya begini baru kemudian lututnya itu boleh hadisnya hanya beda dua nomor dengan yang tadi nomor hadis 840 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di kitab yang sama Sunan Abu Daud Abu Hurairah nama aslinya ya ada yang tahu Abdul Rahman bin Sahar masuk Islam saat Nabi di usia 60 tahun kurang lebih sebelum Nabi meninggal 3 tahun sebelum meninggal ya di usia Nabi sudah 60 tahunan 3 tahun sebelum meninggal kondisi beliau pada saat itu ada masalah di lutut sehingga hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi rentang 60-an itu selalu digambarkan Nabi sholat kadang nyender ke dinding menggunakan tongkat karena lutut bermasalah oke nah ini poin yang pertamanya nah Abu Hurairah menyimpulkan saya ini kemana aja selama ini kok terlambat ngaji teman-teman sudah duluan maka beliau pengen nyusul yang lain jadi meningkatkan effortnya menambah durasi belajarnya dan ini jadi sunnah untuk kita tidak ada kata terlambat dan jangan menyimpulkan yang sudah duluan lebih unggul tidak yang harus disimpulkan yang lain sudah ngaji duluan saya pun pengen seperti dia pengen nyusul nambah motivasi maka ini yang menarik perhatian Allah ini poinnya ketika kalimat ini muncul menarik perhatian Allah diberikanlah kelebihan maka beliau bisa menangkap ajaran Nabi itu cepat ditangkap dan didoakan oleh Nabi begitu dipakaikan sorban ini itu begitu belajar dengan kondisi demikian maaf beliau tercatat dalam sejarah sebagai sahabat yang selalu ingat sulit lupa sehingga 3 tahun itu dimanfaatkan betul menunggu Nabi depan rumahnya ngikut Nabi kemana diikuti karena merasa terlambat akhirnya ketika Nabi meninggal beliau sudah mengoleksi 7000 hadis dari Nabi SAW durasi yang singkat tapi begitu sangat bermanfaat nah diantara hadis yang diriwayatkan tentang turunnya Nabi ketika akan sujud nah beliau meriwayatkan versi menggunakan telapak tangan kenapa? karena kondisi Nabi tadi dalam kondisi senior lutut bermasalah lalu telapak tangan yang turun jadi kalau ada teman-teman ingin menggunakan lutut hadisnya yang tadi dari Wa'il kalau menggunakan telapak tangan hadisnya bersandar pada Abu Hurairah nah dalam ilmah hadis ada namanya aljam'u wa taufiq cara mencari kesimpulan jangan saling menyalahkan mana yang benar lutut tepat telapak tangan mana yang paling utama kumpulkan keduanya ambil yang paling memudahkan untuk kita mengerjakan karena itu pilihan yang membuat kita nyaman untuk melakukan jadi kalau Anda nyaman dengan lutut silahkan dengan lutut kalau nyaman dengan telapak tangan lakukan tidak ada masalah dan jangan disimpulkan ketika ada yang pakai telapak tangan tua jadi jangan simpulkan demikian yang salah yang pakai kepala duluan belum apa-apa sudah masalah oke sudah sujud pastikan tujuh anggota badan menempel sempurna dulu sebelum berdoa saya cepat highlight dengan cepat satu kening hadisnya dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anuhuma kala umirna anasjuda ala seba'ati al-zamin kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota bagian tubuh satu kening saya sudah membahas persoalan tentang mukna membahas persoalan juga tentang rambut silahkan cek di pertemuan lalu yang kedua dua telapak tangan oke jadi satu tambah dua tiga yang selanjutnya dua lutut tambah dua lima selanjutnya dua kaki dengan jemarinya tujuh satu tiga lima tujuh oke baik saat menyebutkan kening jabah nabi telunjuknya menunjuk ke hidung begini dalam kondisi yang bersih karpet dan sebagainya nanti ukuran ini kening itu bisa disesuaikan dengan hidung jadi bisa menempel tapi kalau kira-kira sedang di maaf di pantai atau naik ke gunung kurang bersih dan sebagainya maka gak harus ditempelkan hidungnya karena yang paling pokok itu apanya keningnya baik tujuh ini ingat baik-baik kemudian makin sejudak tempelkan dengan baik dulu jangan langsung berdoa baru turun belum nempel sudah doa semuanya tempelkan dengan nyaman makin sejudak sampai merasakan sensasi yang enak nempelnya yang penting kening ingat ya karena itu jangan gunakan sekali lagi jangan gunakan alas sujud yang terlampau empuk sehingga tidak terasa pertemuan kening dengan tempat sujud karena itu saya sering koreksi sejadah yang kalau kita sujud itu gak rasa nempel kayak ngambang jadi ibu kalau beli lihat sejadah teman-teman jangan lihat bagusnya lihat fungsinya sejadahnya memang bagus tapi nempelnya kayak bantal begitu sujud gak bangun-bangun gitu oke ini tempatnya yang semakin tempat itu rata dan membuat nyaman ini untuk sujud itu bagus tempel kan biasanya kalau yang belum terbiasa agak pusing awal-awal setelah itu enak karena darahnya kan dipompa ngalir ke otak ngalir lagi dan ada titik pusat di sini ada riset menunjukkan Godspotnya gitu di tengah ini lalu tangan sudah menyatu semua enak baru berdoa nah di titik ini kemarin sudah kita bahas doa pembukanya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wabihamdi atau yang ketiga subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma firdi nah di sini kita berhenti pertemuan lalu sekarang kita akan bahas bacaan itu plus hikmahnya caranya sudah bacaannya sudah tinggal hikmahnya apa baru bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua saya punya waktu kurang lebih ada 30 menit ke depan kita fokuskan dengan baik bismillah baik kita mulai ini materinya cukup penting ya tolong fokus karena saking pentingnya dihapus aja susah tuh oke satu yuk kita mulai ya bismillah izinkan saya memulai dari sini kelihatan di situ ada ya subhan rabbil ada mas dimas tolong di notice ya pertemuan berikutnya saya bawa materi powerpoint ya supaya nanti bisa kelihatan kita sudah siapkan kalau ada gambar ada apa jadi bisa lebih kelihatan ini yang kedua ini satu yang kedua depannya sama sampai sini ditambahkan wabihamdi yang ketiga ini agak lebih panjang tapi lebih dalam subhanan subhanan nakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma ufili saya bantu dengan bacaan supaya nanti bisa memudahkan memahami apa yang saya tuliskan saya yakin semua sudah mengetahui ini tapi poinnya adalah apakah membacanya juga dengan rasa untuk memahaminya apa maksudnya subhan 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 apa itu artinya subhan subhan Allah itu apa subhan Allah mahasuci Allah mahasuci Allah itu apa subhan Allah subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada satu keadaan sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah jadi kalau ada sesuatu ungkapan keadaan perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah itu orang Arab mengatakan subhan Allah misal dalam keyakinan kita sebagai muslim dan hebatnya ini didialogkan secara rasional dalam Al-Quran Tuhan itu mesti tunggal dan kalimatnya dasar harus beda dengan yang bukan Tuhan standar jadi disebut Tuhan itu karena memang punya perbedaan dengan yang bukan Tuhan dan itu harus 100% beda 100% tidak boleh sama kalau sama berarti ada bagian terpentu yang bisa jadi Tuhan bagi yang lainnya jadi dari logika ini logis ya kalau manusia itu melahirkan Tuhan boleh tidak melahirkan tidak boleh kan harus beda kalau manusia berpasangan Tuhan boleh tidak tidak kalau manusia punya anak Tuhan tidak kan baik itu kan logika sederhana ya nanti dialognya banyak dan tajam sekali di dalam Al-Quran lalu ada orang mengatakan begini Tuhan punya anak dalam keyakinan kita orang Islam dan didukung dengan nilai logikanya kan mesti beda Tuhan dengan yang bukan Tuhan maka ketika ada orang mengatakan Tuhan punya anak ada orang berkata Tuhan itu punya anak maka disoal oleh Quran sebelum disoal itu kalimat pertamanya subhanah itu ada di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 116 paling kiri di perpengahan di Musab Quran surah kedua ayat 116 ayat 116 itu setelah 115 sebelum 117 mereka berkata Tuhan itu punya anak nanti hal pertama sebelum diungkap dan didialogkan secara rasional itu kalimat pertamanya subhanah oh tidak tepat tidak mungkin Tuhan punya sifat yang sama dengan makhluk makhluk kalau punya sifat yang sama nanti setiap makhluk dipertuhankan makanya dialognya nanti jadi panjang ya kenapa kok yang ini dipertuhankan yang lain tidak oh karena yang ini lahirnya tanpa ayah oh Adam lebih hebat tanpa ayah tanpa ibu kenapa gak jadi Tuhan karena yang ini menghidupkan yang mati Ibrahim lebih hebat menghidupkannya dicincang dulu terus dipisah di beberapa bukit dipanggil dengan kalimat yang sama dengan nama Allah nyatu lagi kenapa Ibrahim yang lebih hebat gak jadi Tuhan terus dicari sampai akalnya berpikir tapi setelah itu pun gak dipaksa lakum dinukum itulah indahnya Islam la ikrohan di Islam itu gak perlu dipaksa dijelaskan secara sempurna dan bertanggung jawab dengan penjelasan itu makanya kelembutan itu panjang di Islam itu ya dan pengetahuan itu jadi bagian paling dasar jadi kalau ada orang masuk Islam jadi kasar itu pasti ada yang salah dengan keislamannya suami itu sepanjang Muslim pasti akan lahir sifat-sifat kebaikan dalam dirinya demikian istri juga sepanjang seorang Muslimah itu pasti akan lahir kelembutan dalam dirinya karena ajaran di Quran itu tidak ada nilai-nilai yang mengantarkan pada penyimpangan dari fitrah manusia balik ke sini sekarang gini setelah itu ada Rabbi dari sifat Rabbubia Rabb itu artinya sifat perawatan pemenuhan kebutuhan jawaban dari doa yang merawat menyembuhkan oke Quran surah ke-7 di ayat 172 Al-A'raf ayat 172 perjanjian pertama kita dengan Allah sebelum terlahir itu menggunakan Rabb lihat kalimatnya وَإِذْ أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِ آدَمَا مِنْ بُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَا رَبِّكُمْ bukan أَلَسْتُ بِاللَّهِكُمْ بِرَحْمَنِكُمْ tapi Rabb terjemah enaknya begini apakah engkau bersedia komitmen menjadikan aku sebagai satu-satnya Tuhan yang dengan itu aku akan merawatmu menyembuhkan kau karena sakit memaafkan kalau salah memenuhi seluruh kebutuhan hidupmu mengampuni kalau berdosa dan menerima ketika kau kembali kalau ada tawaran begitu kita menerima dengan syarat tanpa syarat pasti tanpa syarat mau ikut saya kebutuhannya ditanggung kalau sakit saya bawa ke dokter kalau fasilitas saya penuhi semua pengen apa saya berikan kalau salah saya maafkan saya enggak marah kira-kira kalau ditawari begitu mau ikut atau tidak maunya itu ada fikir lagi atau enggak tidak kalau berfikir lagi pertimbangan kalimatnya umum naam tapi kalau kita terima tanpa syarat bala bala makanya jawabannya bala cuma sekali ya kalau dua kali jadi makanan bala-bala bala syahidna ya aku siap terima aku bersyahadat makanya syahadat itu dilekatkan dengan sifat remubiah ini yang merawat memberikan perhatian yang menyembuhkan memaafkan dan sebagainya jadi ditariknya ke saya Robbi nah disinilah kedalaman sujud saat sujud kita mengakui ya Allah engkau yang merawat aku memberikan segala kebutuhanku memaafkan aku kalau salah membimbing aku ke jalan yang benar ngasih oksigen tanpa memberikan batasan semua engkau berikan kepada aku tapi dalam keadaan demikian aku masih melanggar ketentuhanmu lisanku masih tajam tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku menyakiti orang dengan tulisan mencela dengan lisan merendahkan orang lain kadang dipanggil sholat aku nomor sekiankan padahal aku tahu yang memberikan rezeki engkau yang memberikan kemudahan engkau ya Allah ya Tuhanku aku tahu ini salah untuk itulah kita pasrahkan dari berdiri kita rendahkan sepenuhnya yang bagian terhormat pada diri manusia langsung dijatuhkan ke bawah itu titik tertinggi jadi ketika seseorang itu bisa merendahkan bagian terhormatnya ke titik yang terendah itu artinya pengakuan terdalam untuk pasrah dan berubah kalau sudah bisa tunduk betul makanya orang yang sering merendah Allah pasti angkat nanti saya saya berikan hikmahnya di akhir ya tunduk rendah nah ini sifat pengakuan jadi kalau sudah sujud kita itu merendah dan mengaku banyak salah ini yang jarang terjadi yang terjadi mengejar sujudnya saja bahkan ada sujud dengan kebanggaan sujud padahal dasarnya ini konteksnya bukan dalam sujud syukur ya konteksnya dalam sujud kita merendah dalam ibadah jadi begitu turun itu disertai dengan pengakuan selama ini saya salah Rabbi sementara engkau yang merawatku ya Allah ya Tuhan yang merawatku memberikan kebutuhan subhan gak tepat perilaku saya dipanggil menghadap lewat adan masih sibuk dengan dunia padahal tahu dunia kan mau cari harta harta itu rizki terus kita simpulkan yang punya rizki Allah terus dipanggil sama Allah gak datang kan aneh ya kan anda kerja cari apa rizki yang punya rizki siapa Allah sekarang Allah panggil pengen ngasih andanya malah lari eh bukan anda maaf orang lain gitu ya kan gak masuk akal juga kan maka dalam konteks itu Allah balik di ayat jumatan itu lebih tajam lagi di ayat ke sebelas itu ya itu kalimatnya dalam sekali dalam sekali ya ini ketika nabi sedang berdakwah di awal masa islam itu jamaah hadir beberapa banyak di awal-awal iman masih belum kuat tiba-tiba ada rombongan pedagang please diskon besar-besaran kita lewat tuh samping masjid lewat diskon 70% 80% ya kayak ibulah begini gitu kan lagi pengajian begini tiba-tiba ada lewat di depan informasi gitu kan wah tasdior diskon 80% saya tanya masih bertahan disini atau keluar satu-satu itu tinggal 12 jamaahnya yang lain keluar tinggal 12 orang maka apa yang terjadi tulunlah ayat yang ke sebelas dari surah al-jumu'ah wataraku kaqa'ima engkau meninggalkan nabimu itu berdiri sendirian tersisa tinggal 12 saya langsung ke ujung kul ma indallahi khairun minallahu wa minat tijarah Muhammad firawakan kalimat ini pada mereka yang Allah telah siapkan bagi orang yang merespon panggilan Allah disiapkan lebih banyak lebih baik lebih bagus dibandingkan proyek yang sedang mereka fokus dan sibuk di dalamnya saat ini jadi akan terjadi rumus Qur'annya begini kalau gak disebutkan tokohnya siapa kejadiannya kapan itu akan terjadi dengan substansi yang sama tapi tokoh yang berbeda ada orang akan meninggalkan Jumat demi mengejar proyek maka sampaikan kata Allah ya Muhammad sampaikan apa yang Allah telah siapkan itu lebih dasyat lebih tinggi nilainya dibandingkan proyek yang sedang mereka kerjakan ujungnya lebih indah wallahu khairun raziqin bukankah Allah yang memiliki rizki yang terbaik dalam membaginya kamu tahu aku yang punya kamu tahu aku yang berikan kenapa saat aku panggil untuk aku kasih kamu justru menjauh dariku pertanyaan basic sekali nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan begitu kita sujud nah suasana itu mesti dibawa ya bagaimana doa bisa dikabul kalau ini saja belum kita hadirkan merendah dulu evaluasi dulu Anda datang kepimpinan di kantor ya kan bawa proposal bang izin pak ini permohonan untuk bulan ini semoga bapak bisa mengakses dan sebagainya yang kedua izin pak mohon arahan mohon evaluasi barangkali yang kemarin ada kekurangan-kekurangan saya mohon diberi petunjuk yang salah-salah barangkali mohon diarahkan supaya saya bisa perbaiki meningkatkan kinerja supaya lebih baik pak ini untuk gambaran yang kemarin dan pengajuan yang akan datang antara yang satu dengan yang kedua peluang diberikan ACC-nya dikabulkan itu besar yang mana satu atau dua yang kedua demikian saat sujud Anda kan meminta mohon dikabulkan pengen doa kadang terisak tangisan tapi sifat ini gak hadir maka yang paling harus dihadirkan pertama kali ini sifat Allah kehadap Allah dulu ya Allah engkau yang maha agung tidak setara dengan sikapku yang selama ini kadang menjauh darimu kadang melanggar banyak ketentuanmu aku pasrah ya Allah pasrahkan dan segala kehormatanku pada dirimu saat ini aku mohon ampunan selama ini bersikap yang tidak pantas itu kurang lebih makna dari kalimat subhanahu ala'ala kalau kita teruskan wabi hamdi maka kita sertakan pujian setelah itu ya Allah perilakuku yang kurang baik tidak mengurangi kesempurnaan pujian untukmu tidak mengurangi keistimewaan segala kemuliaan yang melekat kepadamu lalu kalau kita ingin tambahkan lebih dalam lagi ini Allahumma gfirli ya Allah dengan segala luas ampunanmu dan dengan segala kekuatan dan kemuliaanmu mohon ampuni hamba hamba sadar hamba salah itu kalau kalimat itu keluar mengaku saya salah itu mahal tiba-tiba suami kalau ada masalah sama istri mahal sekali kalimat ya bun saya salah itu mahal mahal ya mahal banget pokoknya kadang ada satu psikologi di hadis itu menarik sekali bagi perempuan itu ya dia itu tidak peduli betapapun ya anda benar tapi hanya ingin mendengar bahwa ya dia tidak salah gitu dalam nabi itu kedatang datang dalam satu kondisi sudah sibuk apa ke rumah itu sayda ayah curhat ada ulama yang menghitung curhatnya itu kalau dihitung sampai 2 jam ada yang menghitung lebih daripada itu tapi yang paling menarik nabi gak motong itu menarik sekali nabi loh gak motong dibiarin aja cerita sudah sudah selesai Alhamdulillah sayang semoga Allah berikan begini begini selesai itu sesuatu yang dalam sekali ini kan saya lihat wajah-wajahnya yang mantan kajian kemarin ya ada Robi Ahkem ya kemarin saya lihat beberapa itu ada beberapa gini kenapa terlalu banyak drama di rumah tangga itu kan di Quran itu berumah tangga itu seperti permainan banyak bermain banyak gembira aja jangan terlalu serius serius dalam beberapa hal saja yang lainnya banyak gembiranya nabi kan jalan bareng walap lari sama sayda Aisyah kadang digendong kadang gulat kadang nonton bareng-bareng ya nikmati selama masih berkehidupan dalam berumah tangga balik kesini kenapa jauh-jauh ke situ ini ya nah jadi ini dulu yang dihadirkan nih kepasrahan diri kita sujud permohonan ampunan baru minta jadi kalau sudah frekuensinya nyambung enak merata bagian tubuh tuh kerasa enak ngalir sujud kalau udah terisak tuh enak banget kayak gak pengen bangun lagi gitu ya makanya nabi itu seringkali lama dalam sujud sebagian menyimpulkan sujud terakhir padahal di setiap sujudnya lama kenapa paling akhir lebih lama daripada yang sebelumnya karena kerinduannya kepada Allah itu itu memuncak dan terpenuhi dalam keadaan sholat kalau sudah selesai sholatnya gak tersambung lagi kan gak tersambung itu dalam arti secara langsung fokus tidak ada dengan umat itulah yang menjadikan sujud terakhirnya lama kadang sebagian jamaah makmum pengen cepat nah ini ditanyakan kerinduannya kepada Tuhan nah ini ketika nempel betul barulah permohonan intinya dimintakan biasanya biasanya kalau sudah sampai ke titik ini dan ini dipraktekan yang hikmah tadi belum minta sudah dikabul biasanya kalau sudah ke kalimat Allah dan betul itu belum keluar sudah dikabul tapi kalau kita ucap ya ya dalam sholat sunnah misalnya dalam lisan yang terkenal terpahami oleh diri kita saja oke kalau dalam sholat fardu tidak dilafadkan cukup dalam hati dihadirkan ingat ada masalah ya tumpahkan aja dalam tangisan sujud minta sampai ke titik ini nanti lihat apa yang terjadi ini rumus di Quran surah 12 ya surah 12 ayat ke 85 sampai 86 tuh ya di surat Yusuf kalau mau lebih komplit nanti dengan kisah dan turunan sampai ininya ke sampai 88 ya tuh ya sampai ketemu kalimat innama ashkubat siwa khusni inallah aku tuh kalau punya masalah di rumah tangga curhat itu selalu kepada Allah maksudnya dalam sholat ya jadi kalau punya masalah apapun itu seberat apapun pertama terima dulu karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya cuma nambah saja terima dulu dengan sabar karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua gak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya gak sanggup yang kedua masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta nah tangga untuk meraih doa itu itu persoalan tadi karena gak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses tanpa ujian itu gak mungkin anak SD mau lulus ke SMP bisa gak lulus tanpa ujian tidak bisa ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran bukan tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe anaknya kasihan Anda minta sesuatu dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji ya kan teman-teman minta sebuah proyek dari mana tahunya proyek itu baik dari mana tahunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik Anda dapat proyek nih ya Anda harapkan betul tapi Anda belum siap menerimanya yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian keluarga jadi tertinggalkan isti kurang perhatian anak-anak terabaikan belum siap maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya nih lewatin dulu satu, dua, tiga, empat ketika kita mampu menguasai itu baru datang jawaban nah jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit capek gak tercapai tujuan bukan itu jembatannya jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah karena itu mengantarkan Anda pada solusi dan jawaban dari Anda sendiri ya jadi ketika Anda doa pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu supaya pantas nah kalau pengen cepat pantaskan dulu diri kita dalam berdoa hingga ada akselerasi stepnya dinaikin karena dilayak dipandang layak menerima itu oh sudah pantas nih ketika minta dikabulkan ada yang belum berucap sudah diberi dan demikian nah karena itulah kemudian memantaskan diri itu dengan menambah pengetahuan menjalani kehidupan itu penting supaya saat kita meminta untuk mencapai sesuatu kita tidak harus menghadapi masalah-masalah baru ini poinnya jadi ketika memohon hadirkan aja saya kalau punya masalah kata Nabi Ya'qub A.S yang saya tuju pertama Allah saya bentangkan sajadah dalam bahasa kita huruf pembatas membatasi hukum disitu saja aku gak pernah curhat ke yang lain gak pernah menggunakan media lain ada masalah aku langsungkan kembalikan kepada Allah mau sedih membuat aku nangis aku tumpahkan disitu setelah itu aku tenang yang penting tenang dulu walaupun solusi belum datang jadi bentangkan sajadah bukan bentangkan Instagram nggak nyangka ya kamu seperti itu itu artinya nyangka orang yang bilang gak nyangka dia sedang nyangka tuh ya emang kenapa dong nah sebetulnya itu yang ditunggu tuh komennya kan gitu nah daripada nungguin komen capek capek pusing aja pusing akhirnya masalah yang gak selesai ya suami juga gak nyaman akhirnya gak betah dirumah jadi pusing aja capek akhirnya ya kukira hari Rabu ternyata hari minggu kukira dia menunggu ternyata cari yang pusing 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 udah nah itu ya sujud nah itu poinnya jadi hadirkan alamat di kita apa saja tumpahkan dalam sujud makanya kerasanya agak lama tapi proporsional ya jangan imam sudah mau sujud lagi kita masih sujud yang pertama tuh ya kalau berjamaah ikut imam ikut imam imam itu dijadikan untuk diikuti maka bacaan imam mewakili makmum kalau imam sudah naik ikut naik oke kecuali kalau sholat sendirian tahajud silahkan tumpahkan senyamanya selamat menikmati selamat menikmati